dan sarung yang dibawa si kakek ini adalah kain kafan kembali lagi bersama aku disini kali ini kita akan membahas tentang dimana ada mitos yang sangat menyeramkan di daerah kota Binje dan kota Medan sebenarnya di daerah-daerah lain pun banyak mungkin di daerah kalian ada yang lain di daerah lain juga ada itu biasanya di seluruh Indonesia ini banyak mitos-mitos yang sangat menyeramkan dan beda daerah biasanya akan beda cerita dan kali ini kita akan membahas tentang cerita di kota Medan ada mitos yang bernama kakek sarung jadi kakek sarung ini kisah yang sangat menyeramkan di daerah kota Binje dan kota Medan jadi kakek sarung ini dia memakai sarung sebenarnya sarung itu adalah kain kafan dan di Medan barangkali sudah akrab dengan kakek sarung diceritakan kakek sarung ini sosok tua mistis yang bisa menjemput nyawa siapa saja dan teror ini juga sudah menyebar di luar kota Medan dan seperti apa sebenarnya kakek sarung ini? ada juga film namanya kakek cangkul dan kakek gayung dan di Medan ada namanya kakek sarung dipercaya sebenarnya kakek sarung ini dan sarung yang dibawa si kakek ini adalah karen kafan cerita ini berawal dari kota Binje dan kota Medan masyarakat juga banyak yang merinding begitu banyaknya cerita yang beredar di masyarakat mengenai kakek sarung ini kakek sarung ini seorang kakek tua renta yang berkeliling di daerah kota Medan dan Binje dengan penampilan yang sangat menyedihkan dan kakek sarung ini kadang meminta-minta dan jika ada orang yang memberikan selekah kepada si kakek sarung ini dan si kakek ini akan memberikan sarungnya kepada si pemberi ada juga yang menjelaskan bahwa si kakek sarung ini akan menjualkan sarungnya dengan harga yang sangat murah dan ceritanya siapapun yang menyentuh sarung si kakek sarung ini dan yang menyentuh kain sarung si kakek ini akan meninggal dunia selain si kakeknya sendiri ya namanya sarung dia sendiri ya kan dan kain sarung tersebut adalah kain kafan begitulah cerita-cerita yang banyak beredar di daerah kota Medan dan ceritanya yang beredar di kota Medan ini adalah kakek sarung ini adalah mencari tumbal untuk ilmu hitam banyak yang percaya bahwasannya si kakek sarung ini berjalan kaki dari Binje ke daerah kota Medan hanya untuk mendapatkan banyak tumbal dan di masa kakek sarung ini sangat menyebar di kota Medan masyarakat Medan juga mengingatkan untuk masyarakat bahwasannya untuk berhati-hati karena dikatakan korbannya sudah banyak seperti di diski, jalan diski, di sunggal masyarakat kota Medan dan kota Binje sangat wanti-wanti jika ada menetok pintu di jam 3 malam, jam 4 sore, sampai makhrib dan mereka tidak akan membukakan pintu itu lagi karena si kakek sarung ini datang di jam 3 malam, jam 4 sore, dan makhrib banyak juga yang menganggap bahwasannya kisah si kakek sarung ini adalah mitos dan ada juga masyarakat yang sudah mengakui bahwasannya masyarakat ini pernah didatangi oleh kakek sarung tersebut dan banyak juga yang beredar bahwasannya ada di daerah kota Medan yang didatangi oleh si kakek sarung ini dia membuka pintunya dan dia melihat itu adalah kakek-kakek sarung dan dia menolak untuk cakap-cakap dengan kakek sarung tersebut tapi kita tidak tahu apakah benar ini si kakek sarung atau memang orang yang ingin meminta sedekah atau apa ya kan karena ciri-cirinya mirip dengan kakek sarung tersebut dan cerita ini konon katanya hanya mitos dan seperti hantu-hantu yang lainnya yang ada di Indonesia ini pun tidak beda sama hantu-hantu yang lain yang ada di Indonesia kisah si kakek sarung ini pun sebenarnya tidak benar-benar ada di masyarakat dan tidak benar-benar diyakini dan semua orang mengatakan hanya mendengar dari cerita-cerita orang ke orang bahwasannya si kakek sarung ini benar-benar ada kisah si kakek sarung ini belum tentu benar-benar ada dan kisah si kakek sarung ini sempat menggemparkan seluruh kota Medan dan kota Binjai karena di jaman itu masih ada disitulah benyebarnya cerita kakek sarung ini dan aku juga tidak tahu apakah ini mitos atau memang betul-betul nyata walaupun ini mitos tidak sedikit yang merasa ketakutan dan menjadi paranoid ketika bertemu seorang kakek tua renta yang membawa sarung dan ternyata kisah si kakek sarung ini yang bisa membunuh orang dan mencari tempat ilmu hitam itu adalah hanya mitos mitos itu sebenarnya tidak bisa dipercaya jadi kalian jangan langsung tertipu oleh penyebaran-penyebaran berita atau mitos yang beredar di smartphone kalian karena sekarang smartphone ini sangat canggih dan bisa menimbulkan hoax yang begitu kejam sebenarnya inilah yang anehnya di saat mitos ini muncul di smartphone orang di share orang di facebook segala macam jadi semua orang itu akan tahu melihat kakek-kakek renta yang bawa sarung apalagi dia meminta-minta sedekah dan sebenarnya kisah ini tidak ada sama sekali di daerah kota Binjai dan kota Medan itu hanya mitos jadi kalian pengguna smartphone atau pengguna handphone yang sangat canggih kalian harus berhati-hati karena kalian adalah pembaca hoax yang paling banyak dan dari kisah kakek sarung ini semoga kita bisa benar-benar belajar untuk tidak percaya pada berita yang disebarkan dari sumber yang tidak terpercaya dan itulah kisah mitos yang berada di kota Medan mitos itu tidak bisa dipercaya dan tidak bisa diyakini karena biasanya mitos itu tidak benar-benar terjadi dan tidak benar-benar dijempai oleh orang oke dan jangan lupa kalian subscribe channel ini kalian sembarkan ke mantan-mantan kalian yang tidak berguna lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I love you untuk kalian semua selamat menikmati